Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Pala Parjosewang 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 Pak siapa? Nama Bapak saya Bapak Sakur Pak Sakur Berarti Parjosewang Jomba Bapak saya namanya Bapak Sakur Mamak saya, Mamak Altemi Aku anakmu Jadi Samen gak pernah hubungan sama sekali sama keluargamu? Bukan pernah Bukan pernah sama sekali Makanya terus saya ini Ngetik ngecek nomor nyamwis Kok ada nomor nyamwis Nah aku ketik-ketik di HPku ini Saya nyantik nomor nyamwis di Apa ya, mis Waktu tanya-tanya mbak yang kakur-kakur Ada nomor nyamwis Nah itulah kaya masukkan di HPku Kok bisa? Oke Sekarang nih Sekalian tak live Beberapa tempat ya Biar Samen Banyak yang mencari keluargamu juga Bantu share orang Jombang ini Kamu orang Jombang asli ya? Gimana Jombang asli? Tunggu di Gustur Tunggu di Gustur? Oke, sebentar Oke Pak Kolehin di Facebook juga Ben sekalian Bantu share orang Jombang Berapa lama sama Ngetik Malaysia? Saya Ngetik Malaysia Sudah 2 tahun lebih, mis Sementara ya Keluar Iya ya Oke Soalnya sebenarnya Miss Yuni Nggak pingin live nih Jadinya live Ways rapopo Ways demi Samen Soalnya sebenarnya masih ada Ada sedikit pekerjaan Tapi Ways rapopo Demi Samen, guys Oke Maksudnya Oke Oke Nih Miss Yuni lagi live Di Youtube Dan juga di Facebook Nih Mbak Berapa lama Samen ada di Malaysia? Bagaimana prosesnya Samen di Malaysia? Kenapa kamu bisa Kehilangan keluargamu? Itu bagaimana? Cerita awal-awalnya nih Kalau boleh tahu Saya awalnya nih Diajak teman kita Anak dari Kono Roko Namanya Mbak Rukmini Saya diajak Diajak ke Malaysia ini Miss Terus? 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 Saya ini diajak ke Malaysia ini Miss Kosong Lewat belakang Oke Waktu itu kan saya awalnya Saya masih bergerak Karena kan kita lewat belakang itu Masuk di sungai-sungai Begitu loh Saya gak paham kan Aku masuk sungai-sungai HP ini Sama tas kita ini Miss Kena air Waktu kita sudah sampai itu Miss Lest ratingku itu buka Jadi HP HP sama nomor ini Miss Kehanyut di air-air situ Jadi saya bisa hubungi Saudar aku sama sekali Jadi Nama keluarga Nomor-nomornya keluarga Itu semuanya hilang Di memorimu Satu pun gak ada Oke Oke Coba jangan dimatiin ya Karena ini teleponnya itu Kosong-kosong Takutnya polisi Jangan dimatiin Sebentar aja Halo Ternyata orang pinjam uang Oke Teruskan Mbak Nah Abis itu Miss Kita sampai Malaysia itu Kita sedikit kenalkan teman kita Dari Mbak Juwangi Ke agent Agentnya ini orang semata Untung agentnya baik Miss Agentnya baik banget sama kita Kita ditaruh lah Miss Di PRT begitu Ada mencari BBB Saya nanya sama agent ini Orang apa saya ikuti Agentnya cuma Bila Ini dokter Mbak Yang sampai ikuti Pokoknya ibu dokter Aku gak tau dokter apa Terus saya nanya lagi Berapa orang satu rumah Aku gak tau Mbak Pokoknya ini dokternya ini baik Betul orang apa Kita gak tau Waktu itu Miss Saya disitu Saya diambil lah Kukul 8.30 Di nomor bus ini Aku berdua Duh Orang apa ini Kak Ina Orang Apa Orang India Ya sudah Saya ikut disitu Nah Terus kita enak Mau kelihatan Berlangsung sama kita Mbaknya sudah sering di Malaysia Belum pernah Pak Baru ini Mbaknya tahu Bahasa Inggris Gak tau Ngerti Bahasa Melayu Gak tau Pak Aku gak pernah sama sekali Kemara siap Gak pernah sekali Kerja disini baru ini Aku ikut teman kita Tak apalah Mbak Kamu tak berada ke rumahku Yang penting kamu tahu kerja Oh iya Oh iya Saya diperlukan lah Mas ke rumah bus ini Aku terlukan rumahnya bus itu Disitu Di sana Sama anak Baru Umur Satu minggu Satu minggu Ceritanya Indonesia Oke 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 sebentar Intinya Kita gak bisa cerita Yang di Malaysia Intinya Samen kan mau cari Keluargamu yang di Indonesia Bener gak Iya Kalau kita cerita Tentang hidup Kamu di Malaysia Ntar teman-teman gak Gak fokus Mau denger Bahwa kamu itu Sedang mencari keluargamu Karena kamu sebenarnya Sedang mencari keluargamu Oke Kamu itu mencari keluargamu Posisinya Kamu itu orang mana Terus Apa yang kamu inginkan Ya Biar itu mis Aku mau cari Saudara kita Kita asal Dari Jopang Parjo sewan Alamat kita Kita mau cari Saudara kita Biar kita Bisa hubungan lagi Biar kita bisa Sambung lagi Itu loh mis Bapak ibu Masih ada Bapak ibu Sudah gak ada Mis Tinggal Saudara-saudara saja Bapak ibu Sudah gak ada Terus Saudara-saudaramu Kalau boleh disebut Siapa saja Saudaramu Kamu mungkin punya Tetangga Atau teman sekolah Atau siapa saja Temanmu Biar mereka bisa Menghubungi Setidaknya bisa Membantu kamu Takutnya nih Saudaramu sudah berpikir Kamu sudah meninggal dunia Mbak Karena kamu gak ada kabar Selama dua tahun Iya Sudah Saudara saya Namanya itu Mas Mujadi Sulastri Jumah Ibu Wali Habis itu Kepung naman saya Namanya Hendrik Pinang Pendi Pebri Laman Itu Saudara saya Semua Sama Keponangan kita Oke Aku gak bisa Nyebutin satu-satu Siapa saja Adik Beradikmu Dan tinggal Dimana Tinggal Di Tinggal Di desa Parjo Semua itu Tinggal Di desa Selan Parjo Ini adalah Anak Almarhum Pak Sukur Dan Mbaknya Ini kehilangan Kontak keluarga Keluarganya Yang ada di Indonesia Karena dia Di Malaysia Pergi secara Ilegal Dan Dia sudah Tidak memiliki Nomor Siapapun Dia hanya Ingin menghubungi Keluarganya Karena dia Sudah Sudah Enak Sekarang Sudah Dua tahun Bekerja Tapi Yoh Gak tahu Mau cari Siapa lagi Karena dia Gak pernah Berhubungan Jadi Buat teman-teman Ini Kalau ada Channel Yang Khusus Buat Jombang Biasanya Kita punya Grup Di satu-satu Tempat Khusus Buat Cama Timur Ini Ponoroko Ini Jombang Ini Tregale Itu Saya minta Pertolongannya Kalau Anda Bisa Membagikan Jadi Sekali lagi Ini Membantu Mencari Keluarganya Jadi Mbaknya Ini Sudah Dua tahun Yang lalu Ke Malaysia Posisinya Dia Ilegal Berangkat Jadi Semuanya Itu Ilang Gak ada Bahkan Rusak Tas Aja Yang Baju Aja Yang Nempel Di Tubuh Semuanya Udah Gak ada Karena Dia Dari Laut Ya Mbak Ya Kamu Prosesnya Dari Laut Jadi Dan Almarhum Bapak Sukur Dan Mak Siapa Mak Angatemi Sudah Gak ada Lagi Jadi Dia Sekarang Mencari Adik Kakaknya Atau Saudaranya Yang Dari Parjo Parjo Jombang Kecamatan Mana Mbak Parjo Desa Parjo Kecamatan Kecamatan Semubito Kabupaten Jomba Apa Kecamatan Apa Oke Kecamatan Semubito Kabupaten Jomba Oke Buat Teman-teman Ini Karena Mbaknya Ini Dari Malaysia Sudah Mencari-cari Misuni Terus Dan Akhirnya Bisa Mendapatkan Nomor Misuni Dan Sekarang Dia Ingin Menyampaikan Bagi Teman-teman Jadi Ingin Menyak Yang Kalian Tadi kan Inbox Saya Menanyakan Jombang Mana Saya Bukan Orang Jombang Otomatis Bingung Saya Nanya Jombang Karena Itu Saya Tadi Memilih Untuk Menge-live Sebentar Ada Telepon Masuk Jangan-jangan Ini Keluargamu Juga Sebentar Ya Karena Dengan Begini Banyak Sekali Teman-teman Yang Bisa Dihubungi Jadi Ini Bagus Juga Sebentar Habis Gantra Saya Oke Jadi Buat Teman-teman Yang Dari Jombang Tolong Sebarkan Informasi Ini Dan Jika Kalian Tidak Keberatan Boleh Suruh Keluarganya Inbox Saya Kalau Whatsapp Kayaknya Jadi Boleh Diserang Di Inbox Atau Di Whatsapp Saya Atau Cari Wenny Nancy Wahyu Itu Inbox Mereka Mungkin Bisa Bisa Juga Jadi Bisa Berkomunikasi Satu Sama Itu Aja Mungkin Ada Yang Lagi Ingin Disampaikan Mungkin Sambil Mencari Nanti Ada Perkembangan Baru Kalau Mungkin Saudaramu Ada Mendengarkan Youtube Kita Atau Tiba-tiba Ada Tetanggamu Lagi Mendengar Ini Terus Disuruh Tiba-tiba Dia Berbaik Hati Dan Mencari Keluargamu Kan Bisa Jadi Asmal Yang Siapa Mbak Nafsilah Sudah Menikah Belum Suka Tapi Seluruh Saya Menginggal Oh Sorry Sama Nggak Ada Yugo Sama Nungur Berapa Oke Masih Mudah Jadi Kehilangan Kontak Keluarga Saat Berangkat Ke Malaysia Dan Mungkin Adikmu Kepona Kamu Mencari Mbak Cuman Tidak Tau Harus Mencari Siapa Karena Banyak Orang Mencari Saya Keluarganya Hilang Di Malaysia Nah Pertanyaan Saya Kenapa Sampai Telepon Saya Mbak Kenapa Mencari Nomornya Masih Tidak Dapat Dapat Mis Ngerti Dulu Mis Mis Kenapa Mencari Saya Mencari Mis Mis Karena Kuliah Sering Di Youtube Mis Sering Di Mis Norong Orang Orang Sering Sama Mis Itulah Terus Saya Dapat Nomornya Mis Saya Cater Nomornya Mis Ini Saya Terus Minta Tolong Ini Mis Oke Oke Jadi Karena Gak Tau Harus Minta Tolong Sama Siapa Lagi Karena Iya Minta Tau Siapa Lagi Yang Aku Sering Dengarkan Mis Ada Orang Bikin Bid Bantu Mis Akhirnya Saya Terus Cukur Hati Ini Mis Ceritanya Itu Oke Semoga Jika Saat Kamu Percaya Bahwa Saya Bisa Melakukan Bantu Saya Doa Saya Akan Mencoba Semampu Saya Sebisa Saya Untuk Mencari Keluargamu Keporna Kamu Adikmu Kakak Kamu Beri Saya Sedikit Latu Saya Bergeril Untuk Mencari Keluargamu Jadi Kalau Tidak Saya Boleh Nggak Minta Fotomu Terus Saya Akan Meminta Orang Untuk Mencari Keluargamu Yang Ada Di Indonesia Sana Semen Ada Paspor Atau Ada Identitas Yang Bisa Menyatakan Bahwa Semen Itu Di Malaysia Paspor Gita Itu Di Bisa Hempus Oke Gita Yang Semua Man Mas Ya Udah Nggak Apa-apa Boleh Nih Saya Minta Videonya Yang Saya Katakan Tadi Sekarang Dikirim Ke Saya Saya Mencari Semen Di Yang Ada Di Mana Di Jawa Timur Sekarang Saya Butuh Buat Sekarang Oke Terima Kasih Yuh Yuh Papa Halo Waalaikumsalam Ada yang bisa dibantu Kenapa saya Aku nanya Panas Pada Pada Aku Aku Amin